Pembangunan jalan tembus sepanjang 5,2 km dengan lebar 5 meter dari desa Lenggonglor kecamatan Ngluyu menuju desa Losari kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Tuntas Sudah. Warga baik dari desa Lenggonglor maupun Losari sudah mulai dapat merasakan manfaat jalan yang dibangun oleh TNI Mandunggal Membangun Desa atau TMMD Kodim 0810 Nganjuk. Setelah sekitar 3 bulan, pembangunan jalan tembus yang menghubungkan dua kecamatan Lenggong dengan Gondang selesai dikerjakan, warga mulai dapat merasakan hasilnya. Tampak warga dengan mengendari sepeda motor lalu lalang menikmati jalan baru di tengah hutan tersebut. Sebelumnya jalan setapak di tengah hutan ini kini telah berubah menjadi jalan beraspal mulus. Sekarang kita berada di lokasi TMMD di desa Lenggonglor kecamatan Ngluyu. Kini kami melihat kondisi pembangunan sudah selesai 100 persen. Ini merupakan jalan tembus yang dibangun oleh TMMD bersama warga masyarakat, didukung oleh semua pihak sehingga jalan tembus sepanjang 5,2 km dengan lebar 5 meter ini sudah selesai tepat pada waktunya. Kemudian menurut keterangan beberapa warga yang sempat kami temui, jalan tembus ini merupakan akses vital untuk mengembangkan perekonomian di desa ini. Terutama bagi mereka yang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari ladang atau dari tengah hutan. Luki Kristianto, warga desa Lenggonglor ini salah satunya yang dapat merasakan manfaatnya. Sebelum ditembus, warga kesulitan membawa pulang hasil panen. Selain jalan masih berbentuk tanah liat, juga berlumpur saat hujan turun sehingga sulit untuk dilalui baik dengan kendaraan roda dua maupun jalan kaki. Namun setelah jalan berubah menjadi jalan beraspal, warga mulai laluasa memanfaatkan untuk membawa hasil panen atau bekerja di tengah hutan. Mereka tidak lagi takut terjebak di tengah hutan, lantaran sepeda motor yang dikendarai langsung bisa dibawa pulang bersama barang yang diangkut. Terus mas, ini didapat dari mana mas, bonggol-bonggol seperti ini? Dari pinggiran jalan yang kayu yang sudah tidak dipakai. Sudah dipakai ya. Mas, bagaimana menurut pendapat sampean terkait dengan jalan baru ini mas? Sangat membantu akses perjalanan menuju antar desa, antar kejamatan. Terus selama ini, kalau sampean mengangkut barang-barang seperti ini, sebelum jalan ini jadi gimana? Ya, agak susah sih. Susah ya. Soalnya kan jalannya, kalau hujan kan kekenangan air. Gitu ya. Komandan Kodim 0810 Anjuk Letkol ARH Sri Rusyono menyampaikan salah satu indikator program TMMD untuk meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong-tertinggal. Dan kenapa TMMD dibusatkan di desa Lengkong Lor? Baik, sebelum kita menentukan lokasi TMMD, tentunya kita sudah membuat pertimbangan. Kalau Lengkong Lor ini, Kecamatan Ngeluyu, ini merupakan daerah yang perlu dilaksanakan akselerasi pembangunan. Khususnya Ngeluyu. Sekarang Ngeluyu adalah kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang akses jalan untuk keluar dari kecamatan itu hanya ada satu. Tentunya hal itu akan sangat menghambat mobilitas warga. Hal itu terkait khususnya dengan faktor ekonomi. Itu perusahaan kesejahteraan masyarakat. Dan apabila kita memberikan jalan tambahan, ada akses lain, ini akan mempermudah warga, khususnya terkait dengan pertanian, ataupun hal lain yang mendukung kehidupan mereka, untuk lebih mudah dalam mencapai penyesuaian kebutuhan hidup. Selain pekerjaan jalan tembus, ada pekerjaan lain? Ada, jadi namanya juga akselerasi pembangunan. Selain kita membangun fasilitas atau sasaran pokok berupa pengerasan jalan dan pembukaan jalan, kita juga melaksanakan rehab bagi rumah yang tidak layak. Ini 10 unit, kemudian ada musola 1 unit, dan TK 1 unit. Termasuk di dalamnya juga kita ada kegiatan penting, walaupun itu bukan bersifat fisik, tetapi ini memegang peranan yang dominan juga. Kita bilangnya kegiatan non-fisik, dalam rangka peningkatan kemampuan warga, untuk peningkatan kejahatan dan wawasan kebangsaan, dan pengetahuan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan dibangunnya jalan baru, mobilitas sistem perekonomian menjadi lancar, petani tidak lagi bermasalah dengan sarana transportasi untuk mengangkut hasil panen. Dari Ngajuk, Jawa Timur, Tim Liputan Ngajuk TV melaporkan. Terima kasih.